Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 902 Apa yang terjadi di kepalamu, Bajingan? Daniel menepuk kepala Song Chenbo dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak benar, Li Shengnan memiliki wajah dan sosok yang bagus, itu benar-benar tidak berguna. Song Chenbo berkata dengan tidak setuju. Song Chenbo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriakan dingin terdengar, dan kemudian sekelompok orang datang, pemimpinnya adalah pria kurus berotot dengan kulit agak gelap dan sosok berotot, dia berusia sekitar 27 atau 8 tahun. Wang Yijun, kamu akan menakut-nakuti orang sampai mati. Kupikir itu Li Shengnan. Song Chenbo menepuk dadanya dan berkata sambil menghela nafas lega. Bagaimana kamu berbicara? Pria itu menatap tajam Song Chenbo. Ada apa? Kamu ingin seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan? Apakah kamu berjuang melawan ketidakadilan? Sayang sekali orang tidak menyukaimu sama sekali. Song Chenbo tersenyum main-main. Hah. Pria bernama Wang Yijun mendengus berat, dan melirik Daniel, menatapnya dengan dingin. Wah, ku dengar kamu masuk ke kamar mandi tempat Shengnan mandi. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu lakukan pada Shengnan? Wang Yijun menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Raja. Diam, pe. Begitu Song Chenbo membuka mulutnya, Wang Yijun berteriak keras, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan, dan kekuatannya telah mencapai tahap kondensasi ki. Pada saat ini, Zhao Yuanzi maju selangkah, berdiri di depan Song Chenbo, dan menatap Wang Yijun dengan ekspresi tegas. Kenapa, Zhao gila, kamu juga ingin menonjol, izinkan aku memberitahumu, jika itu kamu sebelumnya, aku masih akan sedikit tertarik, tapi sekarang kamu sudah setengah cacat, dan kamu tidak bisa lagi berada di mataku. Kali ini, jika kamu dapat kembali ke Dragon Thorn, meskipun kaptennya baik, kamu akan bersikap lunak, tetapi jangan berpikir bahwa kamu akan sama dengan kami ketika kamu kembali ke Dragon Thorn. Kamu tidak lagi berada di dunia yang sama dengan kita. Wang Yijun memandang Zhao Yuanzi dan berteriak dengan dingin. Wang Yijun kamu. Song Chenbo menatap Wang Yijun dengan marah. Nak, aku bertanya padamu, jawab aku. Wang Yijun menatap Daniel lagi, memancarkan aura pembunuh darah besi dari tubuhnya. Wang Yijun, apa yang kamu lakukan? Kali ini, Li Shengnan berjalan dari kejauhan, menatap Wang Yijun dan berkata. Shengnan, ku dengar orang ini mengertakmu, apakah aku membalaskan dendamu? Wang Yijun memandang Li Shengnan dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan khawatir tentang itu. Li Shengnan mengerutkan kening dan berkata. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengertakmu. Wang Yijun berkata dengan wajah lurus. Kelompok anggota Long Thorn yang mengikuti Wang Yijun mengambil kesempatan untuk bertepuk tangan dan menyanjung Wang Yijun. Ledakan. Tapi tepat ketika Wang Yijun menatap Li Shengnan dengan wajah serius dan penuh kasih sayang, terdengar suara tumpul, dan sebuah kaki besar muncul di depannya. Di tempat, Wang Yijun ditendang dan terbang keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah, dan orang yang menendang adalah Daniel, yang menendang tinggi dengan kedua tangan, dan perlahan menurunkan kaki lainnya, dan mengulurkan tangannya untuk mengibaskan tangannya. Celana Mahal Pada saat ini, anggota Durinaga dan Li Shengnan memiliki ekspresi kaget di wajah mereka, hanya Song Chenbo dan Zhao Yuanxi yang terlihat sangat normal, dan mereka secara alami mengetahui sikap Daniel. Kekuatan Angin Meskipun Wang Yijun ini dikenal sebagai master teratas dari generasi muda Dragon Thorn, dia telah melangkah ke tahap awal alam kondensasi ki dengan kekuatannya, dan dia sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara Dragon Thorn. Tapi dibandingkan dengan Daniel, ada celah besar, Daniel ini adalah eksistensi yang menentang surga yang bahkan bisa membunuh yang kuat di alam suci. Tentu saja, anggota Dragon Spike ini jarang keluar, dan mereka tidak tahu banyak tentang berita luar, dan mereka juga tidak tahu identitas Daniel dan perbuatan besarnya. Li Shengnan menatap Daniel dengan cahaya bersinar di matanya. Batuk-batuk-batuk Wang Yijun jatuh ke tanah dan batuk berulang kali, dengan noda darah menetes dari sudut mulutnya. Butuh waktu lama untuk pulih, dan dia dengan cepat dibantu oleh anggota longstab lainnya. Sialan, kau berani menyelinap ke arahku. Wang Yijun menatap Daniel dengan amarah di wajahnya, mengepalkan tinjunya dengan keras, berteriak tajam, dan bergegas menuju Daniel, meledakan dengan keras dengan satu pukulan. Pukulan datang, membawa embusan angin yang menakutkan. Wang Yijun ini meninju dengan sangat cepat, memancarkan aura yang ganas. Li Shengnan, yang berada di samping, melihat gerakan Wang Yijun, ekspresinya sedikit berubah, dan dia menatap bastian-bastian. Mudah angin. Ledakan. Ada suara tumpul lainnya, Daniel masih memeluknya dengan kedua tangan, menendang dengan keras, dan menendang Wang Yijun keluar lagi. Kecepatan tendangan Daniel tidak terlalu cepat, tetapi Wang Yijun merasa bahwa dia tidak dapat menghindarinya sama sekali, dia hanya dapat menahan tendangan Daniel secara tiba-tiba, tetapi dia tidak dapat menahannya. Seluruh orang terbang lebih dari 10 meter, jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah, tidak bisa bergerak. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Daniel berkata dengan lembut. Wang Yijun, kamu pikir kamu sangat kuat. Dibandingkan dengan bos kami, 10 dari kamu bukan tandingan bos kami. Bosku adalah master yang telah membunuh alam suci. Song Chenbo datang dan berkata dengan wajah bersemangat. Seorang master yang telah membunuh alam suci. Mendengar kata-kata Song Chenbo, raut wajah Li Shengnan, Wang Yijun, dan anggota Dragon Thorn lainnya semuanya berubah drastis, dengan ekspresi kaget di mata mereka, dan mulut mereka sedikit terbuka karena kaget. Oke, ayo pergi. Daniel berkata dengan sikap murung bahwa dia akan pergi dari sini, dan ketika dia berpapasan dengan Li Shengnan, dia berkata dengan lembut. Jika Anda ingin saya membantu Anda mengobatikan kanker payudara, Anda bisa datang kepada saya kapan saja, ini nomor 15 saya. Daniel memberitahu Li Shengnan nomor teleponnya, lalu pergi dari sini, yang terakhir berdiri di sana dengan mata berkedip terus-menerus, adapun Wang Yijun terbaring di tanah dengan wajah jelek, tubuhnya gemetar. Bos, kamu terlalu hebat. Kemudian Wang Yijun sering mengandalkan kekuatannya untuk mendominasi Long Thorn, mengira yang kedua adalah bos, dan dia yang ketiga. Kali ini bos memukulnya dengan keras. Mari kita lihat apakah dia berani menjadi sombong lagi di masa depan. Song Chen Bo berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak ada gunanya aku menyerangmu. Kamu harus terus meningkatkan kekuatanmu sendiri dan mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk membuat orang lain tidak berani menggertakmu lagi. Itulah caranya. Daniel memandang Song Chen Bo dan Shao Yuan Shi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mengerti. Baik Song Chen Bo dan Shao Yuan Shi mengangguk. Setelah itu, Daniel meninggalkan markas Dragon Thorn dan kembali ke Yanjing. Nah, anak yang lengannya patah itu bisa dilatih di masa depan, mungkin itu akan menjadi penolong yang baik untukmu. Long Gan mengingatkan. Oh, Senior Long Gan, apakah kamu salah membaca perbedaannya? Daniel berkata tanpa sadar. Dia tahu bahwa sejak Long Gan berkata demikian, itu membuktikan bahwa Shao Yuan Shi tidak biasa. Bab 903 Singkatnya, kamu hanya perlu mengolahnya dan mencari buah Shen Ji untuk membantunya memulihkan lengannya yang patah. Dia akan menjadi tangan kananmu di masa depan, dan kamu tidak akan menyesalinya saat waktunya tiba. Long Gan berkata, dan pada saat yang sama berpikir pada dirinya sendiri, anak ini dikelilingi oleh sekelompok eksistensi yang kuat. Anak ini benar-benar berkah, Tuhan, dia layak menjadi penguasa langit berbintang di masa depan. Itu langit berbintang telah bertahun-tahun tanpa tuannya, saya tidak tahu. Bisakah orang ini akhirnya mencapai langkah itu? Daniel tidak tahu apa yang dipikirkan Long Gan. Dia baru saja kembali ke Taman Champs Elysees ketika dia melihat seorang pria berjas berdiri di luar vila. Ketika dia melihat Daniel muncul, dia buru-buru menyapanya. Kamu. Daniel menatap pria itu dan bertanya dengan curiga. Halo, Tuhan Bastian, saya dari keluarga Lan. Saya telah diperintahkan oleh Patriar kami untuk mengundang Tuhan Bastian ke Mensyahn untuk pengarahan. Saya tidak tahu apakah Tuhan Bastian bebas. Pria bersetelan memandang Daniel dan berkata dengan rendah hati dan sopan. Tidak masalah. Daniel mengangguk, tapi tidak menolak. Kemudian Daniel mengikuti pria itu ke rumah Lan. Sepuluh menit kemudian, Daniel mendatangi keluarga Lan, salah satu dari delapan keluarga besar di Anjing. Menurut pemahamannya, keluarga Lan ini adalah keluarga paling misterius dan kuat di antara delapan keluarga besar, bahkan lebih kuat dari keluarga U. Itu karena keberadaan orang kuat tak tertandingi di keluarga Lan yang memiliki alam manusia surga. Dan Daniel juga melihat kekuatan alam manusia surga dari lelaki tua keluarga Lan tadi malam. Sungguh luar biasa bahwa keluarga sekuler memiliki pria yang kuat di alam surga dan manusia. Lagi pula, keluarga sekuler tidak bisa dibandingkan dengan keluarga seni bela diri tanpa latihan yang kuat, batu roh, dan sumber daya kultivasi, sulit untuk melahirkan orang yang kuat di alam surga. Bahkan di antara keluarga seperti keluarga U, yang mengandalkan seni bela diri untuk membangun keluarga mereka, tidak ada satupun orang kuat di alam surga manusia. Tapi keluarga Lan ini memiliki pria yang kuat di alam surga dan manusia, dan itu juga bisa membuat Lanlinger, yang memiliki tubuh indah tujuh lubang tetapi tidak memiliki hati indah tujuh lubang, hidup setelah usia 20, yang cukup itu membuktikan bahwa keluarga biru itu tidak mudah. Melangkah ke dalam rumah Lan, Daniel merasakan paksaan yang tak terlihat rumah Lan ini memang tidak sederhana, yang membuat orang merasakan paksaan yang tidak wajar. Bangunan keluarga ini menyembunyikan semacam formasi yang tidak biasa. Kata Longgan Mata Daniel bersinar terang, berjalan ke rumah Lan, dia merasakan aura gelap dan kuat, mungkin ada beberapa master di rumah Lan. Segera Daniel datang ke aula keluarga Lan, Lan Suande duduk di tempat pertama, Lan Hi, Lan Ling'er duduk di samping, dan Lan Tian juga duduk di sini. Itu kamu. Ketika Lan Tian melihat Daniel, ekspresinya berubah, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Tuhan, ada apa? Lan Hi menatap langit biru dan berkata dengan ragu. Bocah, mengapa kamu di sini? Lan Tian menatap Daniel dengan dingin. Tian Er, kakak Bastian diundang olehku, tolong jangan kasar. Blue River berteriak dengan suara yang dalam. Ayah, apakah dia yang menyelamatkan adikku? Pandangan mencurigakan melintas di mata Lan Tian dan dia melirik Daniel. Benar, Tuhan Bastian menyelamatkanku. Bibir Lan Ling'er terbuka sedikit, matanya tertuju pada Daniel. Mendengar ini, wajah Lan Tian sedikit jelek, dan dia duduk kembali tanpa berkata apa-apa. Dan Daniel melihat ke langit biru dan hanya tersenyum. Tuhan Bastian, saya secara khusus mengundang Anda ke sini hari ini, hanya untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup gadis kecil saya Ling'er. Lan Hi bangkit dan menatap Daniel dan berkata. Patriar klan terlalu sopan, aku kebetulan melihatnya, itu sebabnya aku datang untuk membantu, dan jika seorang gadis semanis dan secantik nona Lan tidak menyelamatkannya, maka aku bukan laki-laki. Kata Daniel dengan senyum di wajahnya. Tuhan Bastian, Anda terlalu rendah hati. Lan Suande berkata. Laulan, Patriar klan, mulai sekarang panggil saja aku Daniel. Kata Daniel. Oke, sekarang sudah hampir siang, ayo makan dulu. Lan Suande berkata sambil tersenyum, kelompok itu pergi ke restoran, Lan Ling'er dan Daniel berjalan di belakang, yang pertama memandang Daniel dengan mata besar yang cerdas dari waktu ke waktu. Nonalan, apakah ada sesuatu di wajahku? Kamu terus menatapku. Daniel menyentuh wajahnya, menatap Lan Ling'er dan berkata tanpa sadar. Tidak, tidak. Pipi Lan Ling'er sedikit merah, tatapan malu muncul di matanya, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan melirik ke tempat lain. Ketika mereka datang ke restoran Lan, ada meja bundar besar tempat istri Lan Hi sedang menyiapkan piring, dan kelompok itu duduk satu demi satu. Ayo, Daniel, rasakan anggur ini. Anggur ini diseduh oleh keluarga Lan Ku. Kamu tidak bisa mencicipinya di luar. Lan Suande mengeluarkan sebotol anggur dan berbicara. Sepertinya aku beruntung. Daniel tersenyum. Hah. Lan Tian, yang sedang duduk di samping, menatap Daniel dan mendengus pelan. Tian Er, apakah ada konflik antara kamu dan Daniel? Apakah kamu pernah mengenal satu sama lain sebelumnya? Lan Hi menatap Lan Tian dan berkata. Saya tidak memiliki konflik dengan Tuan Lan. Hanya saja ketika saya berada di donggang sebelumnya, saya berjudi dengan sepotong batu giyok berkualitas tinggi. Pada akhirnya, Tuan Lan ingin membelinya. Saya tidak membelinya. Nanti, Tuan Lan mengambilnya. Jika tidak, Anda mungkin sedikit membenci saya. Daniel menyesap anggurnya dan berkata dengan lembut. Kamu. Ekspresi Lan Tian berubah dan dia menatap Daniel. Ledakan. Pada saat ini, Lan Suande menepuk meja dengan berat dan menatap Lan Tian dengan ekspresi agung di wajahnya. Tian Er, seberapa baik kamu melakukan ini? Kamu mempermalukan keluarga Lanku. Bagaimana kamu bisa merebut barang orang lain jika mereka tidak menjualnya? Apakah kamu ingin menjadi seperti laki-laki dari keluarga lain? Kakek, maaf, Tian Er tahu aku salah. Lan Tian buru-buru menatap Lan Suande dan menundukkan kepalanya dan berkata. Ayah, Tian Er terlalu muda dan bodoh, tolong maafkan dia. Istri Lan Hi, istri Lan Tian juga berkata dengan tergesa-gesa, sambil tetap menunjuk ke arah Lan Hi. Ayah, ini salahku karena aku tidak mendisiplinkannya dengan baik. Lan Hi menatap Lan Suande dan berkata. Minta maaf pada Daniel. Lan Suande berkata dengan suara serius. Wajah Lan Tian agak jelek dan Lan Hi menatapnya dengan matanya. Maaf. Lan Tian memandang Daniel dan berkata dengan suara rendah, ekspresinya sangat jelek. Tidak, tidak apa, apa, kamu tidak perlu bersikap sopan. Daniel sedikit tersenyum. Cahaya dingin melintas di mata Lan Tian dan tangannya di bawah meja terkepal arat. Pada saat ini, seorang pria paruh baya bergegas masuk, datang ke sisi Lan Hi, dan berbisik di telinganya, kulit Lan Hi tiba-tiba berubah, dan pupil matanya menyusut. Ada apa? Lan Suande menatap Lan Hi. Ayah, ada berita dari Shushan. Blue River membuka mulutnya dan berkata. Eh berita apa? Kata Lan Suande. Mereka menemukan keberadaan bagian ketiga dari hati indah dengan tujuh bukaan. Blue River berkata langsung. Bab 904. Tiba-tiba, Lan Suande, Lan Tian dan Lan Ling'er semuanya menunjukkan ekspresi kaget di mata mereka. Namun rona kulit Daniel tetap tidak berubah, dan tatapan aneh juga terpancar di matanya. Menemukan bagian ketiga dari hati Linglong dengan tujuh bukaan. Seru Lan Suande. Itu benar. Menurut apa yang mereka katakan, bagian ketiga dari hati indah dengan tujuh bukaan ada di tangan Tian Yin Sai di dunia seni bela diri. Sungai Biru berbicara. Tian Yin Sai, ini adalah kekuatan kelas satu di dunia seni bela diri, dan Master Tian Yin Sai adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia seni bela diri. Saya tidak menyangka bahwa bagian ketiga dari hati yang indah dengan tujuh lubang ada di tangan mereka. Lan Suande berkata dengan ringan. Benar. Long Xin, nyawa Ling Er akan diselamatkan. Lan Suande menghela nafas, ekspresinya sedikit bersemangat. Ketika Daniel mendengar ini, matanya bersinar terang. Wah, sepertinya hati Kikyao Ling Long akan muncul kembali. Begitu gadis kecil ini menyatu dengan hati Kikyao Ling Long, dia akan langsung menjadi Master Tiada Tara di duniamu. Suara longgan terdengar di otak Daniel. Ayah, jika Louis Chen ini benar-benar menemukan ketiga Kikyao Ling Long Xin, aku khawatir Ling Er akan benar-benar menikah dengannya. Blue River berbicara dengan tajam. Segera, wajah Lan Ling Er sedikit berubah. Ada juga tatapan aneh di mata Daniel. Tidak ada cara lain. Karena kita telah sepakat sebelumnya, kita tidak dapat mengingkari janji kita dengan mudah. Jika tidak, kita akan menyinggung Shushan, yang akan sangat tidak menguntungkan bagi keluargalan kita. Lan Suande berkata dengan suara yang dalam, lalu memalingkan matanya dan menatap Lan Ling Er. Tentu saja, kita masih harus menghormati pendapat Ling Er. Jika Ling Er tidak mau, bahkan jika aku menyinggung Shushan, aku tidak akan membiarkan Ling Eh nikahin dia. Kakek, karena kamu menyetujui sesuatu, kamu tidak dapat dengan mudah membatalkannya. Jika Tuhan Lu benar-benar menemukan tiga yuan untukku dan menyelamatkan hidupku, maka dia adalah penyelamatku. Menikah dengannya juga merupakan hadiah baginya. Lan Ling Er berkata dengan ringan. Wah, sepertinya seseorang lebih pintar darimu, yang tahu bagaimana menggunakan hati yang indah untuk menjatuhkan Lan Ling Er ini. Long Kian tersenyum ringan. Tidak ada gunanya menjadi pintar. Salah satu hati Kikyao Ling Long ada di tanganku. Jika aku tidak mengeluarkannya, Tuhan Muda Lu itu tidak akan bisa mendapatkan tiga hati Kikyao Ling Long, dan dia tidak akan bisa. Untuk menikahi Lan Ling Er. Daniel berkata dengan tidak setuju di dalam hatinya. Nak, aku menemukan bahwa kamu agak jahat, tetapi kamu tidak cemburu, atau kamu dapat menemukan cara untuk mendapatkan tiga yuan ini, dan kemudian cewek ini dapat menikah denganmu. Longgan berkata dengan penuh semangat. Saya tidak ingin melakukan hal semacam ini yang memeras orang. Saya, wanita Daniel semuanya ditaklukkan karena pesona kepribadian saya, bukan oleh ancaman. Daniel membual. Aku ingin muntah. Longgan menjawab dengan sangat tulus. Ling Er, apapun yang terjadi, kakek menghormati pilihanmu, dan apa yang kamu suka adalah hal yang paling penting. Lan Suande menatap Lan Ling Er dan berkata, Nah, kakek, aku sudah selesai makan dan ingin jalan-jalan. Lan Ling Er menatap Lan Suande, yang mengangguk. Lan Ling Er bangkit dan berjalan keluar. Kebetulan aku juga sudah selesai makan, nona Lan akan mengajakku jalan-jalan. Daniel berkata dengan cepat. Oke. Lan Ling Er berkata sambil tersenyum. Ling Er, bawa saja Daniel jalan-jalan di sekitar rumah Lan kita. Sungai Biru berbicara. Daniel mengikuti Lan Ling Er dan berjalan keluar. Sesampainya di tepi sebuah kolam di rumah Lan, Lan Ling Er berdiri di sana dengan tenang, memandangi ikan-ikan kecil di dalam kolam. Nona Lan, apakah ada sesuatu yang Anda pikirkan? Ada hubungannya dengan Tuan Muda Lu dari Gunung Su itu? Daniel berbisik pelan. Katakan padaku, jika Tuan Muda Lu dari Gunung Su benar-benar menemukan Kikya Oling Long Sin 3 Yuan, haruskah aku menikah dengannya? Lan Ling Er menatap Daniel. Itu tergantung pada apakah Anda menyukai orang lain di hati Anda dan apakah Anda bersedia menikah. Nyatanya, saya tidak setuju dengan metode ini. Lagipula, menikah adalah prioritas utama dalam kehidupan seorang wanita. Bagaimana kamu bisa menikah dengan dirimu sendiri hanya karena seseorang menyelamatkan hidupmu? Jika memang begitu, bukankah Nona Lan harus menikah denganku juga? Tentu saja aku hanya bercanda. Daniel tersenyum ringan. Lan Ling Er tersenyum sedikit dan berkata, Apa yang kamu katakan sangat menarik, tetapi Gunung Su Shan ini tidak biasa. Saya mendengar dari kakek saya bahwa itu sangat kuat. Jika mereka menemukan Kikya Oling Long Sin saat itu, jika saya tidak menikah, keluarga Lan tidak hanya akan kehilangan kredibilitas mereka, tetapi juga dapat ditekan oleh Su Shan. Jangan khawatir, orang yang akhirnya menemukan tiga hati indah tujuh lubang pasti bukan Tuan Lu dari Gunung Su. Daniel berkata dengan percaya diri. Bukan dia, kan? Lan Ling Er memandang Daniel dengan mata cerah dan murni. Mungkin, mungkin, mungkin aku akan menemukan tiga hati indah tujuh lubang ini pada akhirnya, dan aku akan menjadi orang yang menyelamatkanmu. Lalu, apa yang akan terjadi padamu? Daniel menatap Lan Ling Er dengan penuh arti. Aku. Wajah Lan Ling Er sedikit memerah, dan matanya penuh rasa malu. Hei hei, aku bercanda. Daniel sedikit tersenyum. Wah, kurasa gadis ini memiliki perasaan padamu, mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Kata Longgan Hei hei. Senior Longgan, kamu adalah naga yang hebat. Jangan mempelajari hal-hal ini setiap hari. Oke, jangan terlalu celaka. Celaka, kamu tahu. Daniel berkata dengan sangat husyuk di dalam hatinya. Kamu hantu celaka. Aku tidak melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika aku tidak harus mengandalkanmu untuk kebangkitanku, aku tidak akan repot-repot menjagamu. Longgan mendengus dingin. Jika itu benar kamu, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Lan Ling Er berbicara dengan lembut, dengan kepala tertunduk. Apa yang kamu katakan? Daniel memandang Lan Ling Er dengan kilatan cahaya di matanya. Tidak apa-apa. Lan Ling Er menggelengkan kepalanya. Senyum tipis muncul di sudut mulut Daniel. Dan di markas Yanjing Tianmen, Gosok sedang duduk di sini, dan seorang pria berbaju hitam berdiri di depannya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Gosok meludah dengan suara dingin. Tuan, menurut penyelidikan dua hari kami, kami telah menemukan dua wanita yang memenuhi persyaratan. Keduanya adalah penyanyi dari Beijing, Youshinyi, dan yang lainnya adalah San Bastian, putri tertua keluarga San. Mereka semua adalah lahir di tahun berawan, bulan, dan hari berawan. Pria itu berbicara. Youshinyi hanyalah seorang penyanyi. Sangat mudah untuk menjatuhkannya, tapi San Bastian ini adalah wanita tertua dari keluarga San. Jika dia disentuh, keluarga San mungkin akan terkejut. Kita harus merencanakan dengan baik. Tidak boleh ada masalah. Beberapa yang tersisa harus diselidiki secepat mungkin. Kita harus menemukan kesembilan wanita Tianyin dalam waktu sesingkat mungkin. Apakah kamu mengerti? Gosok berteriak dengan suara dingin. Mengerti, guru. Pria berbaju hitam itu membungkuk dan mengangguk. Bab 905 Dunia Seni Beladiri, Kuil Mingwang Di sebuah ruangan jauh di dalam Kuil Mingwang, biksu Buddha paruh baya dari Kuil Mingwang yang bertarung melawan Lansuande tadi malam berlutut di sini. Di depannya ada seorang biksu tua berjubah, dengan rambut abu-abu dan wajah keriput, duduk bersila di atas futon, dengan tangan terkatup dan mata tertutup. Presiden, maafkan saya, bawahan ini tidak kompeten dan gagal menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Bawa kembali Lansuande itu. Biksu paruh baya itu berbicara. Itu bukan salahmu, itu hanya nasib buruk. Aku bertemu dengan seorang anak laki-laki yang membuat masalah, dan akhirnya menarik Lansuande. Orang ini lebih kuat darimu. Wajar jika kamu bukan lawan. Bibir biksu tua itu tidak bergerak, tetapi sebuah suara keluar dari mulutnya dengan sangat jelas. Kursi pertama, biarkan aku pergi lagi, kali ini aku pasti akan membunuh pembuat onar itu, dan kemudian membawa Lanlinger kembali ke kursi pertamamu. Biksu paruh baya itu berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu, setelah kejadian ini, keluarga Lan pasti sangat melindungi Lanlinger. Tidak mudah bagimu untuk mengambil tindakan. Selain itu, tempat dianjing itu bukanlah tempat biasa. Lima master naga dari jiwa naga bukanlah vegetarian, juga master dari penjaga naga. Jika kamu memancing mereka keluar, kamu tidak akan bisa kembali. Sebuah bagian keluar dari mulut biksu tua itu. Hanya itu? Biksu paruh baya itu sedikit berdamai. Biarkan masalah ini berlalu, orang-orang ada di sana, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Sekarang ketiga kuil tersebut mengkhawatirkan tempat Buddha suci duduk dan bertransformasi. Yang harus kita lakukan adalah menemukan tempat ini secepat mungkin dan dapatkan Buddha suci. Segala sesuatu dan warisan tertinggal. Suara serak dan hikmat datang dari tubuh biksu tua itu. Ya. Biksu paruh baya itu mengangguk. Turun. Dengan sepatah kata dari biksu tua, biksu paruh baya itu berjalan keluar. Setelah itu, ruangan kembali menjadi tenang, cahaya redup melonjak dari tubuh biksu tua itu, dan nafas tak terlihat menyebar keluar, dan ruang di sekitarnya tampak membeku. Seiring waktu berlalu, malam tiba dengan cepat, dan Daniel mengikuti Rizka ke sebuah klub dan masuk. Malam ini, Rizka diundang oleh beberapa grup di Anjing untuk menghadiri resepsi bisnis. Rizka berencana membiarkan grup Yeti memasuki Anjing sepenuhnya. Secara alami, dia ingin membangun hubungan yang baik dengan orang-orang besar seperti Anjing, jadi dia setuju, tetapi dia tetap membawa Daniel bersamanya jika terjadi sesuatu. Daniel berubah menjadi pelindung bunga dan mengikuti di belakang Rizka, keduanya tiba di resepsi, dikelilingi oleh sekelompok gadis dengan kostum cantik. Ada juga sekelompok pria tampan dan bergaya dengan jas dan sepatu kulit. Banyak dari mereka adalah bos besar Yanjing dan beberapa playboy, singkatnya, mereka semua berpakaian cerah. Namun, Daniel mengenakan pakaian kasual biasa dan gaya kiosk seharga 100 dolar. Yang sepertinya agak tidak pada tempatnya di sini, tapi menurutnya tidak. Duduklah dulu, aku akan menyapa yang lain. Rizka memandang Daniel dan mengatakan sesuatu, lalu berjalan ke samping. Daniel menemukan tempat untuk duduk. Tidak lama kemudian, saya melihat situ Yun Tian membawa situ Kian dan situ Yun Hai saudara dan saudari yang duduk di kursi roda ke sini, dan segera sekelompok orang dari resepsi menyapa mereka satu demi satu, mengobrol hangat dengan tiga saudara dan saudari. Kemunafikan. Daniel mencibir, dan tatapan jijik muncul di matanya. Situ Yun Tian juga melihat keberadaan Daniel, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kakak, anak itu juga ada di sini, sungguh sial, apakah kamu ingin aku meminta seseorang untuk mengusirnya? Situ Yun Hai memandang Daniel, mendengus dingin, menyentuh kakinya, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Tidak, aku punya cara yang lebih baik. Sudut mulut situ Yun Tian mencibir, dan tatapan sinis melintas di matanya. Segera situ Yun Tian muncul di samping situ Yun Tian seorang wanita berpakaian indah yang memancarkan temperamen seorang wanita bangsawan, situ Yun Tian membungkuk dan berbisik di telinganya. Daniel tidak peduli dengan hal-hal ini, dia minum dan makan makanan di sini. Tuan, bisakah saya membelikan Anda minuman? Pada saat ini, seorang wanita berpakaian indah berjalan ke arah Daniel dengan gelas anggur dan berbisik pelan. Apakah kita saling kenal? Daniel memandangi pihak lain dan berbisik pelan. Tidak bisakah kalian minum jika kalian tidak mengenal satu sama lain? Wanita itu berkata dengan suara lembut, dia mencondongkan tubuh ke depan dan satu tangan langsung mengaitkan leher Daniel dan kedua tubuh itu saling menempel arat. Tangan lawan diam-diam menyentuh saku pakaian Daniel dan sesuatu di telapak tangannya jatuh diam-diam ke dalam saku Daniel. Pada saat ini, senyum lucu tergambar di sudut mulut Daniel. Tuan, sepertinya Anda tidak terlalu menyukai saya, jadi saya minta maaf mengganggu Anda. Wanita itu meninggalkan tubuh Daniel, tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Siapa wanita itu? Saat ini Rizka datang, menatap Daniel dan berkata, Tidak tahu. Daniel menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku masih sangat dekat denganmu. Rizka berkata dengan ringan, Sayang, kamu cemburu? Daniel memeluk tubuh Rizka dan berkata sambil tersenyum, Jika aku cemburu padamu, aku akan mati masam. Rizka menggelengkan kepalanya tak berdaya. Wanita itu melangkah ke samping, menatap situ yuntian dan menganggup, dan seringai muncul di sudut mulut situ yuntian. Ah, aku kehilangan cincin safir, mutiara, dan berlianku. Itu adalah cincin berlian yang bernilai jutaan. Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar di resepsi, dan wanita yang baru saja berada di sebelah Daniel berteriak cemas dengan wajah panik. Untuk sesaat, semua orang di resepsi melihat ke arah wanita itu dan bertanya tentang situasinya. Nona, ada apa? Situ yuntian berjalan perlahan ke arah wanita itu dan bertanya. Cincin safir, mutiara, dan berlian yang saya beli di luar negeri hilang. Harganya beberapa juta. Wanita itu berkata dengan cemas. Hati-hati, jangan khawatir. Apakah kamu yakin cincin berlian ini hilang di sini? Situ yuntian berkata, Itu benar, aku kehilangannya di sini. Aku pernah memilikinya sebelumnya, tapi aku memasukkannya ke dalam saku saat pergi ke kamar mandi dan menghilang dalam sekejap mata. Wanita itu mengangguk dan berkata, Mungkinkah ada pencuri atau pencuri di resepsi? Mereka harus ditangkap. Saat ini, Situ Yunhai berkata dengan enteng. Ya, seseorang pasti telah mengambil kesempatan untuk mencuri cincin berlian saya, jika tidak maka tidak mungkin untuk menghilang. Wanita itu mengangguk. Nona, apakah Anda baru saja berbicara dengan seseorang, atau apakah seseorang mendekati Anda? Situ yuntian melanjutkan, Ya, itu dia. Kata wanita itu tiba-tiba, matanya berbalik, dia menyapu Daniel, dan mengarahkan tangannya langsung ke arahnya. Selamat menikmati. Baiklah, Terima kasih.